Nah, ini adalah jambu ungu, jambu ungu Australia. Ini daunnya ungu, buahnya ungu, dading buahnya juga ungu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kegiatan kita hari ini, kita membungkus jambu kristal. Jadi, pembungkusan jambu kristal kita lakukan dari yang sebesar jempol orang dewasa. Fungsi dibungkus untuk menghindari lalak buah. Nah, diserang lalak buah. Apabila tidak dibungkus, lalak buah memasukkan melarpa di dalamnya nanti, buahnya bisa busuk. Jadi, makanya petani jambu kristal tetap, buah jambu kristal itu tetap dibungkus pakai plastik. Nah, jadi nanti sebesar apa yang harus dibungkus, bagaimana cara pembungkusannya yang baik, nanti sama-sama kita perhatikan langsung. Sambil kita panen, panen buah jambu kristal lagi nanti. Sudah selesai, nanti kita bungkus jambu kristal secara pembungkusan kristal. Baru kita memanen buah jambu kristal. Oke, yuk kita ke lapangan terus. Sesuai instruksi ya. Ingat, sesuai instruksi. Jangan yang tidak disuruh kalian buat. Oke? Bungkus, bungkus dulu. Kalau bungkus, bungkus dulu. Nanti kalau misalnya disuruh panen, panen yang berdasarkan kriteria buah masak panen. Ya, betul. Jangan asal kalian petik, petik yang hijau nggak boleh. Itu merugikan secara ekonomi. Bisa dimakan. Ya? Kalaupun bisa kita jual nggak masalah. Kita makan aja nggak bisa. Nah, jadi dengarkan instruksi, laksanakan dengan betul-betulnya. Ini pembelajaran. Itu yang perlu kalian buat. Ya? Yuk, lanjut. Ia sudah ada di sana. Oke... 14. Mungkin bukan apa? Ah, benar. Eh, ini ga peralatan! Yang peralatan yang penting ya. Enggak peralatan? Peralatan yang penting. Betul-betul. Mходang, berapa? Injau... Oh, ya. Gak. Enggak. Enggak. Enggak peralatan nah. masalahnya Oke kita lanjut Cara pembungkusan jambu kristal Nah ini kita sudah Menjadiakan plastik Untuk pembungkus Plastik jangan lupa kita kasih Lobang seperti ini Di pinggir Dan di tengah Supaya nanti kalau masuk air hujan Bisa keluar Tidak ngendap Oke Sebesar apa yang perlu kita bungkus Nah seperti ini Nah ini jambu kristal Sudah sebesar jempol orang dewasa Ini yang harus kita bungkus Apabila tidak dibungkus Nanti diserang lalat buah Jadi jambu kristal bisa musuh Jadi makanya jambu kristal Dari sebesar jempol harus dibungkus Sampai panen Cara pembungkusannya seperti ini ya Seperti ini ya Seperti ini ya Coba dilihat Seperti ini Nanti apabila panen langsung dipotong disini Kalau sudah besar ya Sudah matang Langsung dipotong pakai gunting Jadi apabila jambu kristal yang seperti ini Ini kan ada tiga Empat Ini empat Ini dibuang saja Ini gelek Nah ini seperti ini Kalau ada yang kedapatan tiga seperti ini Ini yang dua ini harus dibuang Supaya untuk nukrisinya fokus di buah ini Buahnya bisa besar Nah ini ditindakan langsung dibungkus Disisakan satu Oke Coba Dikasih plastik Itu dibungkus Masing-masing Coba dibungkus Bagi-bagi plastik Itu dibungkus Bagaimana cara pemukusannya Yang baik dan benar 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 ya tidak berserang semut yang disindahkan oke itulah cara yang baik ini gua aja muster install ada tiga ini yang dua dipindahkan ini dibuang yang dipukul cuma satu karena kalau dipilih darah tiga-tiga nya ini nanti gua hanya bisa kecil tidak mau Oke ya dipilih secara pemukusan jauh-jauh dicabut ya dibuang apa-apa gitu nggak masalah cuma harus pedul memang dibuang karena kalau nggak kalau tidak dibuang ini nanti buahnya kamu besar kecil nah jadi penjualannya nanti agak susah aku hanya menjel saya lakukan padaran nah ini nanti hanya bisa besar dan berapa segera bisa ngecepe jika menemukan on itu paling kecil hai 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 hai